PKH hari ini Sudah ada informasi dari PT.Pos Indonesia SP2D pencairan bantuan PKH tahap 4 Tahun 2023 sudah terbit Apakah BLTL Nino 400 ribu rupiah Batal cair bersamaan dengan bantuan PKH tahap 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua ya Saksikan terus informasi video yang kami upload setiap hari Dan berikan jempol like-nya dan juga komentarnya ya Karena nanti di tanggal 29 November tahun 2023 Kami akan berikan hadiah tunai giveaway Untuk 3 orang pemenang yang beruntung Yang sering memberikan komentarnya dan juga like-nya Dan ini buktinya ya Kami selalu memberikan hadiah Bagi para pemirsa media PKH dan BPNT Melalui transfer dana dimanapun Anda berada Baik tanpa berlama-lama di hari ini Saya akan memberikan informasi penting terbaru Bagi para KPM PKH maupun BPNT Sudah ada informasi dari PT POS Indonesia SP2D pencairan bantuan PKH tahap 4 Tahun 2023 sudah terbit Apakah BLTL Nino 400 ribu rupiah Batal cair bersamaan dengan bantuan PKH tahap 4 Nah seperti apa ya informasinya Maka dari itu simak terus informasi video ini Dan tolong jangan di skip-skip ya Agar kalian tidak salah dalam memahami informasi yang disampaikan Nah di hari ini Ada update informasi penting ya Mengenai pencairan bantuan sosial PKH tahap 4 Tahun 2023 Dan juga BLTL Nino 400 ribu rupiah Periode bulan November dan Desember tahun 2023 Perlu diketahui saat ini Pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia Itu sudah mulai menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana SP2D Untuk Bantuan Sosial PKH tahap 4 Alokasi bulan Oktober, November dan Desember Yang mana bantuan sosial tersebut Akan disalurkan juga melalui PT POS Indonesia Saat ini pencairan bantuan sosial PKH tahap 4 Tahun 2023 Itu sudah memasuki di termin yang kedua Selanjutnya Pencairan bantuan program keluarga harapan Ini memang tidak bisa ya Dilasungkan secara serentak Di seluruh daerah di Indonesia Akan tetapi pencairan PKH tahap 4 Ini dilakukan secara bertahap Jadi bagi kalian para keluarga penerima manfaat Yang sampai saat ini belum juga menerima surat undangan Dari PT POS Indonesia Untuk bantuan PKH tahap 4 Saya himbau harap bersabar dulu ya Karena saat ini pihak kantor POS Masih sedang mencetak surat undangan Sesuai dengan data BNBA Alias daftar penerima yang dikirimkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Dengan terbitnya surat SP2D Bantuan sosial PKH tahap 4 Yang melalui kantor POS Maka pupus sudah ya harapan Bagi para KPM Yang akan menerima dana PKH tahap 4 Berbarengan dengan BLTL Mino Karena kedua bantuan sosial tersebut Ternyata oleh Kemensos Tidak dicairkan bersamaan Atau berbarengan Namun ada satu hal yang pasti Yaitu BLTL Mino Ini pasti akan disalurkan melalui PT POS Indonesia Untuk 18,8 juta KPM Baik KPM PKH maupun BPNT Di seluruh daerah-daerah di Indonesia Baik kalian yang berada di wilayah 1 Maupun wilayah 2 dan wilayah 3 Nah seperti sudah kita ketahui bersama ya Ibu Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini mengatakan Pihak Kemensos Itu pasti akan mencairkan Bantuan langsung tunai Atau BLTL Mino Kepada masyarakat yang terdampak El Mino Di penghujung tahun 2023 ini Karena adanya El Mino Bahan pangan itu menjadi mahal harganya Seperti berat, sayur mayur, dan sebagainya Kemudian Ibu Risma Selaku kementerian sosial Juga menyampaikan Nantinya setiap keluarga penerima manfaat Akan diberikan uang tunai Senilai 200 ribu rupiah per bulan Terhitung untuk November dan Desember Totalnya 400 ribu rupiah Dan jika dihitung Anggaran yang dibutuhkan Untuk seluruhnya Penyalurannya itu seluruhnya Senilai 7,52 triliun rupiah Wah besar sekali ya Untuk 18,8 juta KPM Totalnya 7,52 triliun Kemudian BLTL Mino selama 2 bulan Setiap bulan 200 ribu rupiah Kata Ibu Tririsma hari ini Pada waktu rapat bersama Komisi 8 DPR RI Nah jadi demikianlah informasi pada kesempatan kali ini Terkait pencairan bantuan sosial PKH tahap 4 Dan BLTL Mino Yang akan segera dicairkan di bulan November tahun 2023 ini Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua